oke teman-teman, nah untuk kalian yang lagi cari rekomendasi senapan PCP Predator Spek Big Game di tahun 2024 kita punya rekomendasinya oke, Assalamualaikum Wr. Wb salam satu lara, salam bediler, jumpa lagi di channel Distributor Tactical bersama saya kali ini kita punya rekomendasi beberapa unit senapan PCP jenis Predator teman-teman yang cukup laris di tahun ini ya dan cukup banyak pecintanya ini adalah 3 rekomendasi senapan jenis PCP Predator yang cukup banyak dicari beserta harganya, untuk kalian yang ingin tahu, kalian bisa simak videonya dari awal sampai habis oke teman-teman, yang pertama kita punya unit yang dari tadi sudah ada di depan saya ini adalah unit senapan PCP LDT Black Warrior ya, seperti itu jadi unit senapannya modelnya model sistem LDT, laras dalam tabung untuk tabungnya sendiri dia pakai tabung dural dengan OD 45mm ya dan untuk tampilannya dia ini pakai atau sedikit mirip dengan replika M16 jadi popernya juga bisa dilipat, untuk kalian penggemar replika atau senjata M16 bisa juga untuk beli senapan ini ya, seperti itu selain itu dia juga sudah support single shoot, support magazine, terus powernya juga sangat stabil, anginnya juga irit untuk kalian yang ingin dapatkan unit senapan PCP LDT Black Warrior bisa untuk langsung dapatkan saja ke GSA Sport Indonesia untuk harganya sendiri di budget 6 juta rupiah, langsung bawa pulang untuk unitnya ya untuk harga 6 juta rupiah hanya untuk unit only, belum termasuk sama teleskop ini untuk teleskopnya nanti, ini teleskopnya discovery ya, nanti bisa untuk langsung hubungi CS kami untuk info lebih lanjut terkait harganya ya teman-teman, dilar seperti itu untuk rekomendasi senapan PCP terlaris untuk kalian para pecinta big game yang nomor 2 adalah senapan PCP AFC ini teman-teman ini adalah senapan PCP AFC Magazine ya jadi untuk dari segi tampilan memang modelnya itu agak nyeleneh ya teman-teman ramping, lebih ramping dibanding untuk senapan yang biasanya untuk tabungnya berada pada bagian belakang jadi bisa dibilang senapan ini tuh banyak dijuluki sebagai salah satu senapan angin tiup ya karena apa? karena dorongannya dari belakang langsung ke depan atau seperti metode tiup ya teman-teman kayak gitu jadi nanti powernya juga jauh lebih besar yang dihasilkan dari senapan PCP AFC ini nah untuk kebanyakan AFC itu kebanyakan masih single shoot kalau senapan ini juga sudah magazin jadi nanti kalian kalau mau pesan single shoot maupun magazin nanti bisa ditanyakan aja ke CSnya ya bisa untuk langsung hubungi CS kami saja untuk request yang single shoot maupun yang magazin ya seperti itu untuk setelan powernya juga tersedia mulai dari 0 sampai 10 ya teman-teman disini jadi nanti kalian bisa putar untuk setelan powernya kalau senapan yang biasanya itu berada pada bagian chamber atau belakang gitu ya kalau senapan ini itu berada pada bagian depan ya seperti itu untuk larasnya ini kurang lebih 60 cm ya teman-teman namun untuk serumbungnya ini agak besar ya besar banget ini mungkin OD nya gak tau ya besar sekali pokoknya teman-teman dealer ya seperti itu jadi untuk kalian yang ingin memiliki senapan PCP AFC ini bisa untuk langsung hubungi CS kami oke teman-teman nah selain itu senapan ini juga model kokangnya itu agak beda dari unit senapan yang lain kalau yang lain itu kokangnya ke samping terus juga tusuk mimisnya otomatis ke belakang ya nah kalau senapan ini kalau mau masukkan mimis itu kokangnya didorong ke depan teman-teman jadi nanti kalau mau ngokang ya ini ini didorong ke depan jadi didorong gitu baru bisa masukkan mimisnya ya agaknya lenah dari unit senapan yang lainnya tapi ya banyak dicari juga nih oleh para bediler mungkin karena dia memang performanya tinggi ya teman-teman dan pastinya spek bikin spek kompetisi juga jadi banyak yang minat untuk kalian juga yang berminat bisa untuk langsung hubungi CS kami harganya dibanderol di harga 6,4 juta rupiah untuk unit only bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info pemesanan oke teman-teman nah yang nomor 3 disini kita punya juga yaitu senapan PCP double tabung Black Army Vipper ya siapa sih yang gak kenal PCP double tabung Black Army Vipper ini punya 2 tabung sekaligus ya tabung belakang pakai bocap tabung depan pakai tabung Dural OD32 ya seperti itu untuk larasnya panjangnya 60 cm untuk chambernya sudah pakai chamber monoled ya bahan Dural seperti itu teman-teman bediler untuk unitnya anginnya juga super irit kalian bisa gunakan senapan ini ketika diisi full angin 2700 PSI itu bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 40 kali tembakan tergantung mimis yang kalian gunakan juga cukup lumayan irit dan juga stabil untuk powernya spek big game juga spek kompetisi juga untuk kalian yang ingin order harganya mulai dari 5,2 juta rupiah untuk unit only jadi bisa untuk langsung order sekarang juga untuk info pemesanan dari unit senapan PCP double tabung Black Army Vipper ya seperti itu oke ya teman-teman kayak gitu jadi itulah tadi ada 3 rekomendasi senapan PCP Predator yang cukup banyak diminati dan juga cukup best seller di tahun 2024 ini dari GSA Sport Indonesia untuk kalian yang ingin order ke 3 senapan tadi juga boleh banget atau salah satunya juga bisa sekali dan jangan lupa juga untuk share videonya jangan lupa juga untuk komen subscribe juga mungkin segitu dulu saja ya video kali ini tentang rekomendasi 3 senapan PCP Predator terlaris di tahun ini semoga membantu dan terima kasih banyak salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati